disini bisa mendapatkan pada acara kali ini amin oke Alhamdulillah aku mau kenalan dulu nih ada berapa nih 15 partisipan pada malam hari ini insyaallah mau kenalan dari sini semuanya mungkin ada daerah yang beda-beda ya pasti gak sama nih pastinya ya insyaallah nah mohon ujin untuk tidak karena sedang di perjalanan oke baik Kak Irma makasih kabarnya oke boleh nih kita kenalan-kenalan dulu aku mau ngajak kakak-kakak semua kenalan disini siapa nih yang Pulau Sumatra ada gak yang dari Pulau Sumatra ada gak boleh-boleh yang dari Pulau Sumatra ada gak kita kenalan-kenalan Assalamualaikum Kak Disa Waalaikumsalam Kak Silvi Kak Silvi dari Sumatra nih yang ikut WSL 1 kemarin oh ingat-ingat ya ya ingat-ingat Masya Allah Kak Silvi Monica bukan sih iya ya ya bener-bener Asya Allah Halo Kak Silvi apa kabar Alhamdulillah sehat Mbak kayaknya seru rame nih ya rame nih insya Allah amin amin boleh banget nih ajakin temen-temennya yang belum join bisa banget kita ramein lah kelas kali ini kalau bisa sampai 100-100 lebih ya ini hampir kelewat nih hampir kelewat tadi nih udah mau prepare kan kelewat tadi Masya Allah keren banget kita udah selesai tadi Masya Allah keren banget Kak Kak Silvi dari mana nih daerahnya dari Bengkulu dari Bengkulu Masya Allah Bengkulu salam dari Bengkulu oke Kakak kenapa nih pengen ikut kelas ini nih boleh tau gak boleh tau gak aku kenapa alasan di kelas boleh-boleh kayaknya mau nambah semangat baru lagi deh lagi hilang semangat gitu ya ya gimana ya ya kalau semangat kayak naik turun aja sekarang gitu kalau ketemu orang-orang baru kayak memotivasi itu kayak bangkit lagi gitu kan ya bener banget bener banget Kak perlu apa ya semangat tuh kayak naik turun butuh ada refresh ya motivasi baru siap-siap semangat Kak semoga dapet manfaat ya dari kelas malam hari ini min-min oke makasih Kak Sylvie udah kenalan belum kasih tau berarti Kak Sylvie kan udah 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 tes nih boleh tau gak nih apa ininya personality genetiknya personality oh aku aku TE Masya Allah thinking extrovert guys Kak Sylvie thinking extrovert siap oke Kak Sylvie makasih ya udah kenalan sama kita semua oke boleh nih karena udah ada yang on cam tadi dari tadi Kak Lintang deh kenalan Kak Lintang Kak Lintang boleh kenalan gak Halo Assalamualaikum semuanya Assalam Masya Allah saya Lintang dari Banyuwangi Banyuwangi Masya Allah sekarang lagi di Sidoardujo Sidoardujo enggak enggak lanjut lanjut Kak lanjut kenalan lagi kenalan lagi terus ini intuiting extrovert oh Masya Allah iya nih aku berarti ini aku mentor aku udah bisa nebak ya berarti aku apa seorang sensing Kakak mentor aku nih Masya Allah Kak Lintang kenapa nih alasannya ikut kelas online Stephen Family malam hari ini dulu sempat ini sih ya apa namanya dari SMP kayaknya ya ini test Stephen ya kan nah terus abis itu waktu SMA itu waktu SMA itu udah udah jarang ini lagi kan nah baru waktu kuliah ini ketemu lagi sama temen-temen yang ayo on Stephen gitu kan oh aku udah test nih gitu kan kayak aku yaudah terus ini ngikut telegramnya oh baca-baca oh ternyata bahas Stephen eh bahas intweeting terus ya iya nih kan ngikutin intweeting terus oh ini malam ini ada apa namanya Zoom nih ikut aja lah gitu ya sekalian tau juga biar numbuhin semangat juga sih oke siap makasih Kak Lintang Masya Allah semoga nemuin hal-hal bermanfaat ya disini Masya Allah makasih berarti dari Banyuwangi nih Kak Lintang oke boleh nih dari pulau mana lagi ya aku pengen menjelajah dari Kalimantan apakah ada yang dari Kalimantan adakah kakak-kakak yang dari Kalimantan belum ada jangan-jangan yaudah nih yang paling jauh siapa yang merasa paling jauh dirinya Papua gitu atau Sulawesi tidak ada oke deh yaudah aku Kak Hanif mau ngomong Kak Hanif tadi kayaknya mau ngomong ada oh Kak Imam dari mana Kak Imam on mic aja Kak Imam Kak Imam ini dipanggil apa nih Pontianak Masya Allah dari Kalimantan teman-teman lagi gak bisa on audio Kak Imam Putra apa dipanggil Putra sekarang di Jakarta oh ala oke Kak Imam Putra gak mau on audio nih biar gak krik-krik gitu soalnya gak kedengeran nih suaranya kakak cuma ngeliat chat doang nih Halo Kak Imam nanti dulu ya oke baiklah baiklah dari Kak Imam ada dari Pontianak nih dari tapi di Jakarta sekarang kalau gak kakaknya udah nulis nih dia seorang intuiting introvert Masya Allah nih teman-teman yang lagi pengen kenalan atau pengen nyari tahu biar punya teman sama-sama ii Kak Imam nih Kak Imam seorang intuiting introvert tadi oh iya Kak Hanif tadi kayaknya mau ngobong tapi di on mic lagi Kak Hanif mau ngomong sesuatu kah? Kak Hanif sepertinya tidak ingin ngobrol ya oh oke siap baiklah oke aku mau ajak kenalan Kak siapa lagi ya ada Kak Irma Kak Irma Kak Irma Kak Irma Kak Irma tadi karena Kak Irma juga lagi sudah berjalanan aku gak jadi deh panggil Kak ini dulu Kak Al Kak Al aku penasaran nih Kak Al Thomas Al yang ada di film-film yang lagi booming halo Kak Al Kak Al are you there? apakah ada di sana? Kak Al baiklah oke kita pindah lagi dulu ya Kak Alnya belum ada Kak ini di sampingnya lagi Kak Al itu ada Kak Aulia Halo Kak Aulia boleh dong kita kenalan biar saling tahu Kak Aulia iya Kak Avan belum bisa on cam ya oh iya tak apa-apa boleh nih kenalan Kakak asalnya dari mana? oke nama saya Aulia asal dari Lampung sekarang di Bogor Masya Allah kuliah Kak apa gimana? iya sama dong aku juga dari Lampung tapi kuliah di Bogor Masya Allah Lampung gimana Kak? di Lampung Tengah oh Lampung Tengah oke siap siap ternyata ketemu teman kita bertemu ya sama-sama Lampung Alhamdulillah Kakak udah pernah tes Tivin? Alhamdulillah udah ke sensing saya sensing apa nih? introvert oh sensing introvert Masya Allah aku sensing extrovert beda tipis lah ya oke salam kenapa kak kenapa nih pengen ikut kelas ini? sejauh ini masih pengen tau dulu sih dalamnya itu gimana gitu oke oke baru ini ya kak tes apa gimana? iya baru enggak sih tesnya udah beberapa tahun yang lalu gitu cuman karena cuman tes aja belum tau ujung-ujungnya itu bakal gimana gitu oke siap semoga dapet yang kakak inginkan ya harapkan dan dapetkan di kelas kali ini insya Allah amin ya syukur makasih kalian sama-sama oke deh insya Allah mungkin teman-teman yang lain nanti kita bisa kenal lagi di grup komunitas kalau teman-teman mau ramein di grup komunitas mah gak apa-apa ya kita mah welcome-welcome aja mau bercanda-bercanda juga boleh mau tanya-tanya apapun juga boleh ramein aja grupnya gitu insya Allah oke kali ini aku mau ngajak kenalan nih ya sama pemateri kali ini gitu ya pemateri kece kita malam hari ini seorang sensing introvert juga nih seorang sensing introvert insya Allah beliau bernama Andika Wahyu Feridirohima nah beliau ini seorang promotor listen promotor Steven Family juga insya Allah dan seorang content creator di Steven Family juga nah udah banyak nih klien-klien test Steven beliau dan insya Allah kali ini beliau akan membawakan gitu ya membawakan materi tentang arah hidup kita harus tahu nih arah hidup kita ke depannya itu gimana harus on track atau on track ya gitu on track gitu nah mungkin Kak Andika kita kasih tepuk tangan dulu nih buat teman-teman boleh kasih tepuk tangan mau virtual mau langsung juga boleh banget ya kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Kak Andika kita sambut Kak Andika Kak Andika boleh kenalan bersama kita bergabung Halo Assalamualaikum Masya Allah Assalamualaikum Kak Andika Assalamualaikum Warahmatullahi Wah ini ada ada apa nama-nama yang sudah pernah ketemu saya juga ya Masya Allah ketemu dimana tuh Kak Nah Kak Lintas Community Yosey Kayaknya di komunitas juga banyak ya Alhamdulillah nih senang banget Bener-bener aku juga kayak gak ini Kak ngeliat kayak kok kayaknya nama-nama yang di grup juga nih grup komunitas Steven Family nih kayaknya Gak Ada Kak Imam nih Ada Kak Imam Tadi sempat ada ada yang suka apa namanya tuh ngeramain tuh Kak Dena ya Oh iya Kayaknya Kak Dena lagi berusaha masuk nih dari tadi keluar masuk juga Oke deh Kak Dika mau langsung mulai nih materinya Oke Boleh-boleh-boleh Kita rinam dulu ya Oke deh Siap Kak Dika Oh sebelum itu aku mau ngajak jargon dulu nih buat teman-teman mau kenalin jargon Steven Tapi butuh suara nih deh teman-teman Udah siap belum dengerin jargon aku Insya Allah Oke Insya Allah siap Jadi kalau misalnya aku bilang Steven Kakak-kakak semua jawabnya gue banget Oke 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 Ya aku bilang ya Steven gue banget Gue banget Pantap-pantap Oke Kepada Kak Andika Wahyu Kami persilahkan Oke Terima kasih Kak Liza Wah luar biasa banget Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar teman-teman Kakak-kakak semua Waalaikumsalam Baikah Alhamdulillah Masya Allah Luar biasa Senang banget Bener deh Bisa ketemu ya Akhirnya kita bisa ketemu nih Walaupun Masih online juga ya Buat yang Kakak-kakak yang belum gabung ke komunitas Silahkan nanti abis ini ya Abis ini atau sambil jalan Gabung ke komunitasnya Kak Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol disana Dan siapa tau ya Semoga tahun 2022 ini Jadi lebih baik Terus kita bisa kopdar nih Asik Oke Udah keliatan belum screennya Screen apa gitu Oke Aku izin saya screen ya Oke Kak Oke Sebentar Menunggu Kak Dika Menunggu Kak Dika Saya screen Aku mau ingetin nih Buat Kakak-kakak untuk aktif Insya Allah Kan ada hadiah menarik nih Buat Kakak-kakak yang aktif Dan Membuat resume Atau testimoni Dari kelas malam hari ini Insya Allah Testimoninya Bakal di share ya Di story Kakak-kakak Jadi Kita tungguin Buat Kakak-kakak yang Mau Apa ya Buat testimoni Insya Allah akan ada hadiah menarik deh Pokoknya Jangan Jangan sampai ketinggalan ya Sangat-sangat menarik Jangan sampai menyesal Karena hadiahnya tuh Luar biasa ya Kak Dika Hadiahnya tuh Ini Voucher Test TV Nah Masya Allah Tuh Jangan sampai ketinggalan nih Pokoknya buat teman-teman nih Yang punya Saudara Atau Teman-temannya yang pengen Getest TV Tapi Belum Kesampaian Bisa nih Ikutin ini Ajakin juga Buat teman-teman yang ikut Di kelas ini Oke oke Mantap Masya Allah Boleh Kak Dika Balik lagi ke Dika Oke Terima kasih Luar biasa Kaliza Udah di spoiler aja ya Iya bener banget Jadi pada malam hari ini Insya Allah akan ada Hadiahnya juga Jadi stay tune teman-teman Sampai di akhir Nanti kita di akhir Coba diskusi ya Coba diskusi tentang Arah hidup ini Nah Ngomongin tentang Arah hidup tuh Sebenernya Ini adalah materi yang panjang ya Teman-teman Dan Gak mungkin Gak sangat-sangat Bukan gak mungkin sih Kayak Kurang gitu Kurang nendang Kalau kita cuman bahas Di malam ini Selama 30 atau 40 menit Kedepan Nah makanya Setelah kelas ini Silahkan teman-teman Boleh Ikut ya Nanti direncanakan Kedepannya akan ada Kelas lagi Yang dimana Kita akan seharian Full Seharian full Untuk membahas tentang Arah hidup Oke Dikasih dulu Preview-nya pada malam hari ini Oke 6 Januari 2022 Arahin hidup lu Online ke Stephen Bromley Sik Bismillahirrahmanirrahim Nah Buat yang belum kenal Perkenalkan Nama saya Andika Wahyu Dipanggilnya Dika Ini rambutnya masih Panjang ya Sekarang rambutnya Udah lumayan Dapih gitu Nah Alhamdulillah sekarang Aktif sebagai Lessons Promoter Stephen Di Stephen Family Ini berikut Apa ya Istilahnya workshop-workshop Yang telah saya ikuti Pelatihan Ada workshop Stephen Level 1 Stephen Level 2 Terus workshop Stephen Tematik Health Untuk Kesehatan Workshop Stephen Tematik Learning Untuk Pembelajaran yang lebih efektif Workshop Stephen Tematik Parenting Untuk parent Di masa depan ya Wih Masya Allah Saya juga belum menikah Jadi Alhamdulillah Masih Tahap mencari Mencari Dan mencari Rejeki Terus pernah ikut juga Speak to Chance For Confidence Yang mana Ini adalah teman-teman Referensi ya Sebagai referensi Buat teman-teman Kalau mau ikut Di Stephen Family Gitu Jadi di Stephen itu Cuman Belajar Terus tahu diri sendiri Ya Enggak juga Ada materi-materi Yang lebih lanjut Yang teman-teman bisa Kuasai Semoga dengan itu Kita bisa Lebih mengerti Diri ini Dan juga Lebih mengerti Orang-orang Terdekat kita Gitu Oke Selamat lain ya Nah Kita mulai dulu ya Siapa Yang belum punya Arah hidup Asik Arah hidup Atau Yang lagi Terguncang-guncang Gitu ya Boleh chat Boleh tulis Di kolom chat ya Oke Siapa yang disini Yang sekiranya Belum punya Arah hidup Siapa yang Hidupnya itu Masih Gonjang-ganjing Karena kita Pada malam hari ini Insya Allah Kita akan Selama 30 atau 40 menit Kedepan Kita akan ngomongin Tentang Arah hidup Arah hidup Ini kenapa Jadi penting sih Terus Kenapa Setiap orang itu Harus punya tujuan Dalam hidupnya Terus Apa yang terjadi Kalau misalkan Seseorang itu Tidak punya Arah hidup Apakah akan Terjadi sesuatu Yang baik Atau yang buruk Atau yang apa Masih kesana Kemari kak Karisalah Dagama nih Siap Kesana Kemari mencari Kitab suci Bercanda ya kak Maaf Oke Terima kasih Atas responnya Luar biasa Dan aku yakin Yang hadir disini Sebenarnya Kita punya Satu arah hidup Yang Menjadi patokan Menjadi patokan Kita hidup di dunia Cuman mungkin Kita perlu Breakdown lagi nih Belum punya kak Wah kak Anuha nih ya Masya Allah Oke Kita lanjut Nah Sebenarnya Arah hidup ini Adalah Sebuah Track ya Sebuah track Yang mana Ini merupakan Sebuah jalan Yang Nanti Pada akhirnya Akan menuju Ke suksesan kita Nah Kita Pengen lihat dulu nih Kita lihat dulu Kita nyontek dulu Dari kisahnya Orang-orang sukses Berikut ini Nah Yang pertama Kolonel Sanders Ada yang Kenal gak Sama Kolonel Sanders Boleh chat Di kolom chat ya Kenal Kenal Oh iya kenal Beneran Kenal dong Kenal Masya Allah Sekarang rumahnya Rumahnya dimana Kolonel Sanders Di Kapagading rumahnya Masya Allah Wow Udah jadi Orang petawi dia Mantap 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 Nah Yang Kolonel Sanders Ini adalah Seorang pendiri KFC ya Kalau misalkan Gak kenal sama orangnya Gak apa-apa Yang penting kita Tahu lah ya KFC gitu Di kota mana sih Yang ternyata Belum ada KFC nya gitu Coba Coba Di Indonesia Di kota mana Yang gak ada KFC nya Gak ada ya Kayaknya Kayaknya banyak ya KFC nya ya Nah Kalau yang belum ada Itu peluang usaha Silahkan boleh Buka franchise Mungkin ya Wah jadi Ngiklan KFC gak Nah Bingung dimana ya Nah Si Polonel Sanders ini Ternyata Sukses Mendirikan KFC Sukses Membuat Sebuah restoran Sangat luar biasa Dan Dia itu Suksesnya itu Karena menemukan Resep rahasia Di usia 62 tahun Bayangin teman-teman Di usia 62 tahun Di usia 62 tahun Dia berhasil Menemukan Resep rahasia Di kolonel Resep rahasia KFC itu sendiri Meski lama Tapi tetap Bisa sukses Yang kedua Yang kedua Ada yang kenal gak Siapa nih Bukan kenal deh Tau deh Imam tau Imam Tau Wih Tau nih Berarti Suka nonton Spiderman ya Nah Yang kedua Ini terkenal Ini terkenal Ini keren banget Stanley ya Ini sering muncul juga Kalau Di game-game gitu ya Nah Beliau ini ada Seorang penulis Juga seorang publisher Seorang editor Editor juga Kalau gak salah Dan juga seorang producer Dari mana? Dari film Marvel Marvel film Beliau menemukan jalan suksesnya itu Pada usia 39 tahun Dimana pada usia 39 tahun Dia tuh nyaris nyerah Nyaris menyerah Tapi Disemangati oleh istrinya Untuk menemukan Atau membuat Karya yang Benar-benar Ia cintai Ia sukai Dan akhirnya Terbit lah Sebuah karya fenomenal Yang udah diangkat Menjadi film juga Film apa Ada yang tau gak? Film yang pertama Yang langsung booming gitu Marvel Iron Man Bukan Filmnya itu Fantastic Four Film lama ya Makan ada kartunnya sekarang Nah Yang terakhir Ini mungkin yang Yang paling fenomenal Amancio Ortega Seorang berkebangsaan Spanyol Pendiri Zara Nah Zara ini Biasanya terkenalnya Di kalangan wanita nih Memulai bisnisnya Dan membuka tokonya itu Pada usia yang sama 39 tahun Bayangin Baru mulai bisnis Di 39 tahun Sebelumnya ada Experience-experience yang lain Nah Beliau Ini Apa ya Sempat dibilang Usia yang kurang ideal Kurang ideal untuk apa? Untuk memulai bisnis Terlebih Bisnisnya itu Adalah Bisnis fashion Bisnis fashion Untuk wanita Sedangkan beliau itu Laki-laki Tapi beliau tetap Survive Dan beliau tetap Bisa Menjadi seseorang Yang kuat Untuk Berjalan di jalan Kesuksesan Nah Dari tiga Bapak ini Kita belajar Bahwa sebenarnya Diri kita itu Ada loh Kesempatan buat sukses Ada loh Waktunya Buat kita itu sukses Cuman Permasalahannya Kita mau cepat Atau Mau lambat Apakah Kesuksesan kita Harus menunggu Di usia yang matang Atau Kita bisa mulai Dari sekarang Nah Karena kita masih muda Mayoritas muda Ya Gak apa-apa Yang penting Jiwanya Jiwanya itu Jiwa muda Kita harus cepat Kita harus cepat Dan kita akan Melakukan Akselerasi Akselerasi apa? Akselerasi Kesuksesan Nah Oke Nah Tahukah Anda Bahwa Ada satu fenomena nih Yang melanda Para Kaula muda Namanya itu apa? Namanya adalah KLC Tiga huruf yang sangat luar biasa ya Atau Quarter life crisis Nah Quarter life crisis ini apa sih sebenarnya? Kalau yang belum tahu Nih aku kasih tahu Jadi kayak Quarter life crisis ini kayak sebuah fase Dimana Semua hal yang berkaitan dengan diri sendiri Dan Ya pokoknya diri sendiri Itu jadi krisis gitu ya Biasanya Menimpa Menimpa Biasanya yang kena KLC itu adalah orang-orang Di usia 20-an Yang Notabene Masih gonjang-ganjing nih Kayak kita nih Fase hidup yang saat ini Sungguh merasahkan Tapi Tapi nih tapi ya KLC ini Ternyata Adalah sebuah fase Yang menentukan kita Menentukan apa? Menentukan Kita itu Cocok untuk menjadi Seorang yang sukses Atau Kita itu Hanya menjadi orang yang rata-rata Atau yang biasa aja Gitu Nah Quarter life crisis ini Perlu dipahamin Perlu dipahamin Kenapa? Karena Kita Harus tahu dulu Apakah kita Sedang berada pada fase ini Atau belum? Gitu Kalau Sedang berada pada Pada fase ini Kita harus survive Kita harus pahamin Dan juga Kita harus tahu Cara keluar dari fase ini Gitu Nah Selanjutnya Berlepas diri dari KLC Gitu Orang yang sukses itu Orang yang bisa Melepaskan diri dari Fase KLC-nya Quarter life crisis Yakni Dengan cara apa? Dengan cara Menentukan Arah hidup Gitu Jadi ketika kita Sudah memiliki Arah hidup Kita udah fokus nih Kita udah fokus Terus di satu jalan Yang sangat kita Tekuni Maka kita bisa keluar Dari KLC tersebut Gitu Dengan hidup yang Lebih terarah Dijamin deh Lo tuh Gak bakal Apa ya Jatuh gitu Gak bakal Down Gak bakal negatif Dan akan jauh Lebih percaya diri Karena kemampuan-kemampuan Yang telah Lo pelajari Dan yakin Gitu Bahwa Kedepan itu Akan menjadi Sebuah masa depan Yang cerah Yang sukses Mulia Nah pengen Ngenalin sukses Mulia juga nih Ada yang udah tau Belum sih? Kaliza boleh bantu ya? Boleh Sukses mulia ini Adalah sebuah Kata-kata Kata-kata Gabungan dari apa? Dari sukses Dan mulia Karena sejatinya Kita itu Gak cuma Harus sukses Kita itu Gak cuma harus sukses Jadi kita tuh Harus sukses Dan harus mulia Ibarat kata Kita menarik napas Gitu ya Menarik napas Menarik semua resource Yang kita punya Menarik semua sumber daya Yang kita punya Untuk menjadikan diri kita Hebat Untuk menjadikan diri kita Sukses Dan kemudian Selayaknya Menarik napas Maka kita harus Mengeluarkannya Gitu Dan kita keluarkan Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kebermanfaatan Maka menjadi Satu kata yang lengkap Yakni Sukses mulia Ada jargonan nih Kaliza bantu ya Oke Jargonan nih Gampang nih Kalau ditanya Apa kabar Kamu Apa kabar Anda Hari ini Jawabannya Sukses Mulia Oke Coba dong Coba dong Coba dong Coba dong Coba dong Kita coba dulu ya Stanley Masya Allah Oke Kita coba Kita coba ya Kita coba dulu nih Kita coba dulu nih Kaliza boleh bantu pimpin Boleh bantu pimpin Boleh Oke aku yang Siap Oke jadi teman-teman Kalau di Jawab Apa Aku ngomong Apa kabar semuanya Hari ini Kita tarik tangannya Dari atas Terus Dihempaskan gini Jadi kayak Menarik kesuksesan Terus kita bagikan Ke orang-orang dengan mulia Oke Siap Apa kabar Semuanya hari ini Sukses Mulia Amin ya Semoga itu menjadi Doa juga buat kita Supaya kita Apa ya Supaya kita mudah Untuk menjalani Hidup yang Sukses mulia Amin ya Oke Berlepas dari KLC Nah Ada satu Coach dari Bapak Sultan Syahrir Keren banget Hidup yang tidak Dipertaruhkan Nyatanya tidak akan Pernah dimenangkan Nah Orang-orang yang tadi Bapak-bapak yang tadi Yang Orang yang Berhasil mencapai Titik kesuksesan Dalam hidupnya Berani gitu Berani untuk apa Berani untuk Mempertaruhkan hidupnya Karena ia tahu Ketika hidupnya Dipertaruhkan Maka ia bisa Memenangkan Memenangkan hal apa Memenangkan Dalam Kesuksesan Kita meraih kesuksesan Dengan mempertaruhkan Hidup kita Bukan mempertaruhkan Hidup dan mati Gitu ya Enggak Jadi ketika Sama nih Kas-kesnya Ketika kita Menghadapi sebuah TLC Maka kita harus Hadapi secara Gentle Secara jantan Kita harus hadapi Kalau misalkan Ada suatu Permasalahan Kita cari solusinya Kita cari gurunya Gitu Supaya apa Supaya kita bisa Memenangkan Pertarungan itu Karena Hidup yang tidak Dipertaruhkan Maka tidak akan Pernah dimenangkan Mau dapat apa Kalau tidak Ikut Tidak Tidak Mengalami Fase TLC Nah Sebagai Sebagai mana Hidup ya Karena hidup perlu Dipertaruhkan Maka hidup itu Seperti lomba Hidup seperti Lomba 17an Ada yang Pernah ikut Lomba 17an Ada yang Pernah ikut Lomba Balapan Kareng Kaleng Eh Klereng Balapan Klereng Lomba Balap Kerupuk Lomba Makan Karung Pernah dong Pernah ya Makan Karung Pernah ya Pernah 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 ya Wah Ini seru banget nih Biasanya Flashbacknya tuh Ke jaman-jaman yang Wah Seru banget deh Pokoknya Waktu Jaman-jaman sebelum Pandemik juga ya Dimana Ketika kita lomba itu Lombanya tuh meriah gitu Banyak banget Hal-hal yang bisa kita dapetin Di lomba 17an Dan suasana Atau vibesnya itu Masih kerasa Kalau misalkan Kita adain lagi gitu Makanya mungkin Ini nih Kaliza nih Kita bisa agendain kali ya Lomba 17an gitu kan Nah Karena Hidup ini Selayaknya seperti lomba Maka Harus bisa Kita menangin Gitu Kalau kita Kita menang lomba Selain kita mendapatkan vibesnya Kita mendapatkan Kemeriahan dari suasananya Kan kita juga dapet hadiah ya Hadiah Karena kita menang Nah Pertanyaannya Gimana Caranya bisa menang Gitu Ada yang tahu gak Gimana caranya bisa menang Lomba 17an Step pertama Step pertama dulu deh Step pertama Daftar Nah Oh betul Daftar Kalau gak daftar Gimana cara menangnya Gitu ya kan Satu poin tuh Mantap Keren banget Iya bener banget Winner-winner Jangan dilanjut ya Oke Winner-winner Yang pertama kali Kita harus lakukan Yaitu Tahu dimana Harus start Tahu dimana Harus mulai Gitu Kita tahu dulu nih Titik dimana Lomba itu Mau mulai Gitu Terus Kalau misalkan ada Administrasi Yang harus kita Lalui Yang harus kita Ikuti Maka kita ikuti dulu Bener banget tadi Siapa yang jawab ya Tadi aku gak lihat Maaf ya Nah Bener banget Yang pertama itu Kita harus tahu dulu nih Tahu dimana Titik startnya Kalau misalkan disuruh daftar Ya kita daftar dulu Gitu Jangan ujuk-ujuk Langsung ke titik start Terus kita minta lomba Mapanitianya Kagak bakal dikasih Orang kagak ada daftarnya kan Makanya kita harus Pahamin dulu Kita ikuti alurnya Dengan baik Maka kita bisa Berlomba Berlomba dimana Di lomba tersebut Disini Ibaratnya Lompat karung Nah Yang kedua Kita harus tahu dulu Lintasan lombanya Lintasan lombanya dimana Terus Apakah lintasannya itu lurus Apakah itu Lintasannya itu belok-belok Kita harus pelajari dulu Pelajari Dan kita bikin rencana dulu Dimana nih Caranya kita bisa Masuk Masuk kemana Masuk ke dalam lintasannya Dan berlomba Yang ketiga Paham Dimana Titik finishnya Jadi kita udah paham Startnya Tahu lintasannya Seperti apa Dan finishnya Kita tahu dimana Gitu Kalau kita lomba Tapi Tahu lintasannya Udah selesai Lintasannya udah tahu Tapi gak tahu Titik finishnya dimana Mau sampai kapan Selesai lombanya Gitu kan Panitianya udah Keburu pulang Gitu kan Yang ketiga Yang terakhir Yaitu Lompat-lompat Jadi kita udah tahu Titik startnya dimana Udah tahu lintasannya Seperti apa Titik finishnya dimana Tapi kita gak lompat-lompat Kita gak jalan Gitu Ya gimana Mau menang Makanya Kita harus Setelah Kita observasi Kita pelajari Semuanya Maka kita harus usaha Setelah kita planning Maka kita harus action Gitu Sama Kayak hidup Yang pertama Kita harus tahu dulu nih Titik start kita Asik Titik start kita Kenali dulu Potensi dan kelemahan diri kita Titik start kita Ya Titik start kita Yang paling utama Adalah kehadiran kita Atau kondisi kita Pada saat ini Gitu Titik start kita Akan menentukan Langkah kita selanjutnya Akan seperti apa Bener gak Nah Setelah kita mengenali Potensi dan kelebihan kita Kita bikin Planning Dan kita akan melakukan Action Action yang seperti apa Action yang progresif Jangan actionnya yang gitu-gitu Doang Lompat yang tinggi Lompat yang jauh Biar apa Biar cepat sampai Biar cepat menang Dan Kalau udah selesai lompat Kita lihat Dan rasakan Lihat dan rasakan Feelnya Terus Nikmati Dan kita lihat Seberapa jauh kita Lompat Seberapa kuat Kita lompat Seberapa Lelah Kita dalam melompat Dan yang hasilnya tersebut Kita akan Evaluasi Evaluasi Lompatan nih Lompatan yang tadi Itu udah bener gak sih Udah jauh gak sih Tenaga yang dikeluarkan Itu udah Efisien gak sih Supaya ketika kita Melompat pada Kesempatan yang berikutnya Titik start lagi Kita akan menjadi Pribadi yang Lebih Tinggi Lebih tinggi apanya Lebih tinggi skillnya Lebih paham Lebih dewasa lagi Dari kehidupan kita Yang sebelumnya Gitu Nah Ini nih Yang bikin Arah hidup Gak mudah Ternyata Yang bikin Arah hidup gak mudah Tuh receh Receh ada yang tau gak receh Recehan loh Recehan duit Ternyata yang bikin Arah hidup kita Tuh gak mudah Tuh receh Yang pertama Respectless to time and person Sama waktunya aja Gak respect Sama orang aja Gak respect Apalagi sama Dirinya sendiri Gitu Gimana caranya Dia punya Arah hidup yang jelas Kalau dia tuh Gak respect sama Waktu Gak respect sama orang Bahkan gak respect sama Sistem Atau aturan Ya makanya Orangnya akan Jadi Orangnya seperti itu-itu saja Kayak gitu Yang kedua Edgy Atau not confidence Edgy tuh grogian ya Edgy tuh grogian gitu Mau ngapa-ngapain grogi Mau Apa ya Mau tampil aja Masih grogian Gak percaya diri Pengen ngapa-ngapain Bingung gitu Gak direncanain Akhirnya gak terplan Makanya harus percaya diri ya Terus ada ini Yang C Crowd living habit Wih deh Crowd living habit Jadi memiliki sebuah habit Atau kebiasaan Hidup Yang seperti Kerumunan Wih maksudnya apa tuh Maksudnya adalah Hidup seperti Kebanyakan orang aja Ngapain tuh Ngikut Kerjaannya ngapain Ngikut Orang mau ke Tempat A Ke tempat A Ke tempat B Ke tempat B Ditanya Emang kenapa ke tempat A Ya gak tau sih Ngikut aja Gitu loh Ya udah Ke tempat B juga Ya udah Ngikut aja Orang-orang pada kesana kok Gitu loh Crowd living habit Nah ini Agak Apa ya Ketika kita Terlalu mengikuti arus Maka kita akan menjadi Bagian dari arus tersebut Gitu Yang akan mengkhawatirkan Bagi diri kita Sehingga Rencana-rencana kita Atau planning-planning kita Ya gak terlaksana Pada akhirnya Karena kita terlalu Hanyut dalam arus Yang keempat Execute But not plan Jadi Pertama Dia nge-planning Tapi Gak dikerjain Gitu Ini kurang lah ya Tapi seenggaknya Udah nge-planning Nah ini ada lagi Execute Tapi gak di-planning Gitu Hasilnya gimana Ya hasilnya Akhirnya biasa aja Gitu Karena dia Hanya mengeksekusi Tapi Tidak dalam rencana Yang artinya Ya dia gak punya rencana Gitu Nah Yang terakhir Harsh to any advice Biasanya orang-orang yang Agak sulit Menentukan arah hidup Ini biasanya Adalah orang-orang yang harsh Atau kasar Atau keras gitu ya Keras kemana Keras ke Advice-advice yang masuk ke dia Advice itu nasehat ya Jadi Nasehat-nasehat Atau input-input Yang masuk ke dalam dirinya Dia gak terima secara lembut Gitu Makanya Dia akan menolak Ini ternyata yang bikin Kita susah Gitu Nah Daripada kita ngumpulin Recehan Gitu Kita mendingan Ngumpulin uang Gitu Asik Uangnya Bukan uang recehan Berarti ya Uangnya tuh yang bener Yang apa namanya Gak Gak uangkes gitu ya Uangnya langsung yang Masuk rekening gitu Jadi gak recehan ya Nah Mau sukses ya Dengan uang Yang pertama U Understand Your True Power Penting banget Penting banget Penting banget Untuk apa Untuk mengetahui Sebenarnya Kita itu Punya kekuatan Apa sih Kita tuh punya Kelebihan Apa sih Dan kita tuh punya Potensi-potensi Apa sih Yang ternyata masih ada Di dalam diri gitu Yang masih ada Di dalam diri Dan menunggu Menunggu untuk apa Menunggu untuk kita Keluarin Gitu Ibarat kita Ibarat kata pedang Pedangnya itu kayak Pedang di Gryffindor Tau gak Jadi kan pedangnya Keluar dari ini Di Harry Potter kan Dari Gryffindor Dari topinya Keluar pedang Tersembunyi Pedangnya tuh tersembunyi Kita harus nemuin Pedang itu Makanya kita harus Kenal sama diri kita sendiri Ini penting banget gitu Karena Kalau mau nentuin Arah hidup Tapi kita yang gak Kenal sama diri sendiri Alah hasil kita Ngejiplak Arah hidup orang mungkin ya Ya kalau Sesuai mungkin Syukur gitu Tapi kalau gak sesuai Ini kan agak sulit ya Agak bahaya Jadi yang pertama Understand dulu nih Sebenarnya Ada power Ada kekuatan apa Yang sebenarnya Bisa kita keluarin Gitu Yang kedua Accept the weakness And the potential Maksudnya apa Maksudnya terima dulu Terima dulu Terima apa Terima kelemahan Terima potensi Terima kelebihan-kelebihan Yang ada pada diri kita Oh ternyata Aku orangnya Ya emang rajin Berarti aku Ya harus rajin Gitu Paksa diri Untuk menjadi Apa ya Seseorang yang potensinya itu Keluar Menjadi sebuah kekuatan Untuk kelemahan gimana Kelemahan Akan selalu ada Memang Tapi Bisa tertutupi Dengan cara apa Dengan cara Kita fokus terhadap Kelebihan kita Yang selanjutnya adalah Never justify Your weakness Never justify Jangan pernah Menjadikan Sebuah kelemahan Menjadi pembenaran Oh Aku orangnya Gak bisa ngeliat Masa depan Aku kok Aku gak bisa Ngekonsep Gitu Yaudah Aku gak maulah Ada di posisi-posisi Konseptor Aku pusing Aku Ah udah Gak maulah Gitu Itu adalah Menjustify Kelemahan Gitu Kalau emang Itu menjadi kelemahan Kita Yaudah Kita Fokus kepada Hal-hal yang Bisa Menjadi Kelebihan kita Menjadi kekuatan kita Supaya apa Supaya kelemahannya Tertutupi Seperti itu Tertutupi Terus Yang terakhir G Go ahead And get your best Gitu Jadi dengan Planning-planning Yang sudah kita Bun Yang sudah kita Bentuk Yang sudah kita Buat Maka Yaudah Maju terus Gitu Dan Ambil Get your best Gitu Yang terbaik Untuk kita Kita pantas loh Buat jadi Buat mendapatkan Yang terbaik Kita pantas loh Buat menjadi Orang yang Sukses Kita ternyata Pantas loh Buat menjadi Orang yang Sangat Mulia bahkan Karena kita Adalah manusia Gitu Kita punya Kesempatan Sukses Cuma Kita harus Mengambil Sukses Itu Secara Cepat Gitu Nah Dapetin Uang Dengan Cara Elegan Dengan Cara Elegan Gimana Caranya Dapetin Uang Dalam Cara Elegan Tadi ya Uang yang Tadi Jadi Understand Your True Power Accept The Weakness And The Potential Never Justify Your Weakness And Go Ahead To Get Your Best Caranya Gimana Yang Pertama Kita Harus Kenalin Diri Kita Sendiri Gitu Kenalin Ini Kenalin Diri Ini Merupakan Perjalanan Yang Panjang Buat Teman-teman Yang Udah Kenal Sama Steven Udah Test Steven I'm Glad With You Terima Kasih Banget Terima Kasih Untuk Sudah Berusaha Mengenal Diri Sudah Berusaha Mendapatkan Uang Merapatkan Uang Dengan Cara Elegant Caranya Gimana Kita Test Steven Kita Test Kepribadian Itu Apa Kita Test Belahan Otak Dominannya Itu Ada Dimana Kita Test Potensi Potensinya Yang Tersembunyi Itu Apa Aja Dan Bisa Kita Lihat Bagaimana Orang Ini Kedepannya Sebaiknya Bertindak Kayak Gitu Nih Dikenalin Ya Jadi Ini Masing-masing Ternata Orang Tuh Beda Beda Orang Tuh Beda Beda Gitu Kenapa Kita Nggak Bisa Langsung Copy Paste Track Record Atau Jalan Hidup Orang Lain Arah Hidup Orang Lain Aja Kita Kurang Bisa Copy Paste Ya Karena Setiap Orang Beda Beda Ini Contohnya Tipe Mesin Kecedasan Yang Pertama Sensing Sensing Limbik Kiri Limbik Kiri Ini Bagian Otak Bagian Otak Bawah Sebelah Kiri Orang Sensing Lihat Matanya Matanya Berbinar Binar Orangnya Semangat Mau cari Kerja Orangnya Rajin Dan juga Punya Kelebihan Di Memori Gitu Dan Orang Orang Ini Adalah Orang Orang Yang Menggunakan Kekuatan Ototnya Untuk Apa Untuk Menghasilkan Uang Lebih Banyak Lagi Dan Fokusnya Pada Uang Makanya Akan Beda Akan Beda Sama Apa Sama Ini Yang Kedua Thinking Neocortex Kiri Otak Atas Kiri Sukanya Ngapain Sukanya Analitis Sukanya Belajar Makanya Ini fotonya Juga Belajar Kasian Pusing Oh Enggak Orang Thinking Suka Belajar Dan Cara Belajar Itulah Yang Menjadi Makanan Buat Otaknya Orang Itu Analitis Orang Itu Pandai Punya Potensi Ke Arah Sana Makanya Ketika Melihat Seorang Thinking Tapi Kok Gak Pandai Berarti Ada Sesuatu Hal Yang Perlu Kita Clearance Dengan Cara Apa Dengan Cara Berusaha Berusahanya Kayak Gimana Kita Harus Belajar 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 Memahami Diri Dan Belajar 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 Supaya Bisa Keluar Potensinya Jadi Potensinya Enggak Tertutupi Kalau Potensinya Tertutupi Ini Kayak Emas Emas Berada Di Tanah Kalau Tertutupi Emas Enggak Akan Keluar Otomatis Enggak Jadi Kekuatan Nah Tipe Yang Ketiga Ini Mesin Kecerdasan Intuiting Orangnya Santai Neokortek Kanan Intuiting Kelebihannya Apa Kelebihannya Kreatif Kreatif Sama Inovatif Orangnya Ceria Orangnya Positif Orangnya Punya Visi Yang Jauh Kedepan Makanya Ketika Ada Orang Intuiting Tapi Merasa Insecure Berarti Ini Ada Sesuatu Yang Harus Diklirans Terlebih Dahulu Ada Apa Sebenarnya Berusaha Untuk Menjadi Seseorang Intuiting Yang Cerdas Intuiting Yang Memiliki Visi Yang Jangka Panjang Memiliki Ide Ide Yang Menarik Ide Ide Yang Inovatif Yang Bisa Menyelesaikan Permasalahan Saat Ini Karena Tuhan Menciptakan Manusia Itu Beda Beda Jorna Nah Intuiting Ini Salah Satunya Diamanakan Untuk Membuat Solusi Yang Inovatif Untuk Siapa Untuk Kita Untuk Para Umatnya Di Bumi Nah Ini ada Ada lagi Tipe mesin Kecerdasan Feeling Ada di Limbit Kanan Otak Bawah Sebelah Kanan Kecerdasannya Apa Kecerdasannya Emosi Dan Membina Hubungan Ini ada Nuha Angkat tangan Kenapa Nuha Oke Belum ada Jawaban Oke Aku lanjut Dulu ya Tipe mesin Kecerdasan Feeling Kecerdasan Ada di Emosi Dan Hubungan Maka Orang-orang Feeling Biasanya Sangat Pandai Sangat Pandai Apa Mengelola Emosinya Kok Sering Ketemu Sama Orang Feeling Yang Suka Mudian Atau Baperan Berarti Ini ada Sesuatu Yang harus Diclevence Juga Bahwa Ternyata Dia punya Potensi Potensi Untuk Mengendalikan Emosinya Untuk Mengendalikan Moodnya Sehingga Memperoleh Hubungan-hubungan Yang lebih Besar Lagi Dan Lebih Baik Lagi Kayak Nah Sini Antara Kita Mungkin Keterlukan Insting Insting Ini Ada Di Mid Brain Atau Di Hym Brain Atau Di Otak Tengah Kecerdasannya Naluri Dan Umumnya Biasanya Orangnya Spiritualis Dan Orangnya Baik Banget Orangnya Baik Banget Sukanya Apa Sukanya Silaturohim Sukanya Menyambuhkan Cuman Mungkin Terkadang Sedikit Meledak-ledak Suka Meledak-ledak Kenapa Karena Mungkin Ada Tekanan Tekanan Yang Ada Pada Hidupnya Penting Buat Orang Insting Dan Juga Mendapatkan Advice Tentang Agama Supaya Apa Supaya Dia Tetap Bisa Tenang Dan Berhubungan Langsung Dengan Tuhan Masya Nah Sebenarnya Masih Banyak Lagi Informasi Ini Informasi Yang Sedikit Ini Setelahnya Ya Adanya Saat Ini Yang Bisa Aku Sampaikan Nanti Kedepan Juga Akan Ada Lagi Webinar Seris OCSF Ada Besok Kita Ngomongin Steven Ngenalin Bakat Alami Dan Besoknya Lagi Kita Akan Ngomongin Promoter Steven Kenapa Orang Harus Sampai Menjadi Seorang Promoter Steven Atau Paling Nggak Ikut Di Workshop Steven Level 2 Yang Belum Tahu Tipe Mesin Kecerahan Seperti Apa Yuk Kita Buruan Tes Steven Yang Belum Ikut Workshop Steven Yuk Kita Biar Makin Paham Yuk Kita Ikut Workshop Steven Level 1 Kita Ikut Workshop Steven Level 2 Supaya Apa Supaya Clear Hidupnya Supaya Lebih Paham Oke Nah Ini yang terakhir In preparing For the battle I found that Planning Is essential But Plans Are useless Dari Dwight Eisenhower Beliau ini General Seorang general Di Amerika Jadi Ketika Mempersiapkan Battle Kita Atau Pertarungan Kita Ini pertarungan Dalam hidup Berarti Ya Ketika itu Planning itu Lebih esensial Planning Bukan hanya Plans Planning Planning Maksudnya Apa Merencanakan Merencanakan Yang terus Menerus Jadi Ketika ada Sesuatu Hal Yang Istilahnya Berganti Kita Akan Punya Rencana Rencana Baru Ini Merupakan Hal Yang Esensial Hal Yang Penting Tapi Ketika Kita Hanya Berpaku Pada Satu Plan Menjadi Plan Kurang Berguna Apalagi Plannya Itu Tidak Dilaksanai Akan Menjadi Sangat Tidak Berguna Oke Kita Buka Sesi Tanya Jawab Dulu Karena Ini Langsung Hadiah Menarik Oke Dikembalikan Ke Kak Aliza Terima Kasih Masya Allah Barang Allah Alhamdulillah Kita Sudah Banyak Dengerin Gimana Caranya Biar Tadi Menarik Juga Receh Nginget Receh Itu Hal Yang Bikin Kita Makin Bingung Sama Arah Hidup Kita Nah Buat Teman Teman Tunggu Udah Mungkin Udah ada yang pengen tanya-tanya ya Udah Bingung Kak Aku pengen ini Pengen ini Gimana ya Kak Nah Keluarkanlah Unek-unek Kalian malam hari ini Langsung Tanyain sama Pemateri kita Malam hari ini ya Insyaallah Oke Dibuka Dibuka sesi pertanyaan Kak Tadi Aku sebenarnya Udah ada satu Yang nanya Sika Di atas Dikit Kak Ahmad Kalau gak salah nih Cara ngetes Steven gimana Kak Mungkin Ngetes Ngetes Apa Ditesin Apa Gimana Oke Aku jawab ya Dari Kak Ahmad dulu Cara ngetes Steven Kalau Cara ngetesnya Ya gampang Jadi promotor Steven Jadi tes Steven Terus ikut Workshop Steven level 1 Ikut workshop Steven level 2 Terus nanti Investasi alat Terus bisa ngetesin Steven gitu ya Menjadi seorang Promoter Berlisensi Yang sukses mulia Insyaallah Amin Gitu Tapi kalau belum Tes Steven Silahkan boleh Calling-calling Calling-calling Kemana Calling-calling Ke admin Ke Katiara ya Atau ke kita langsung Juga boleh Untuk yang Wilayah Tangerang Karena aku adanya Di Tangerang ya Oke Semoga menjawab ya Kak Ahmad ya Ada lagi Kak Liza Kita sambil Ngobrol aja nih Belum Ya teman-teman Kalau ada yang mau ditanyain Apapun itu Boleh banget nih Langsung aja Tanyain ke Materi Malam hari ini Tadi sih di atas Belum ada ya Mungkin ada yang Oh ini Kak Adewena Menurut Kakak Kadar kesuksesan itu Seperti apa Boleh Kak Dika Gini-gini Terima kasih Ini keren banget sih Buat Adewena Ferawati Menurut Kakak Kadar Kesuksesan itu Seperti apa Oke Semoga menjadi doa Buat aku juga Jadi aku mau cerita Ternyata Sukses orang itu Beda-beda loh Kak Bener banget Adewena Dan Kesuksesan orang itu Didasarkan kepada apa Kepada Mesin kecerdasannya Karena Definisi sukses Setiap mesin kecerdasan Mungkin akan Berbeda-beda Terkhusus buat Mesin kecerdasan Sensing Karena aku sensing ya Ya Kesuksesannya adalah Ketika Aku Memiliki Uang yang banyak Harta yang berlimpah Untuk apa Untuk diwakafin Bismillah Aku Pengen banget Pengen banget Buat apa Pengen banget Buat masuk ke surga Pintunya itu Lewat pintu Wakaf gitu Seperti Wakafnya Usman Min Afan Kan wakafnya Banyak banget gitu ya Nah Bakal Bakal sukses banget Kalau memiliki Harta yang banyak Sebagai orang yang sensing Maka pandangan Sebagai orang thinking Sebagai orang yang tweeting Itu akan Berbeda Maka Pintu surganya Juga akan Berbeda Seperti itu Pak Adewen Semoga menjawab ya Nih Langsung aja ya Kak Liza ya Ada DJ ID Asik DJ ID Ini DJ beneran Bagaimana cara Intuiting introvert Mewujudkan Mimpi-mimpinya Jangan Kebanyakan mimpi Ayo kita action Guys Gini-gini Intuiting introvert Itu kan punya Kelebihan 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 Itu apa Dia punya Suatu Apa ya Suatu Kemampuan Untuk Melihat Atau Membuat intuisi Ke masa depan Ke masa yang akan datang Gitu Lewat apa Lewat bentuk Bayangan-bayangan Yang ada Di dalam kepalanya Kurang lebih Kayak gitu Bener ya Kak Semoga bisa Divalidasi Nah Mewujudkan Mimpi-mimpinya Gimana Yang pertama Coba Tulis dulu Mimpi-mimpinya Pernah mimpi apa aja Mimpi-mimpinya Udah pernah mimpi apa aja Terus bisa di breakdown Jadi apa Jadi step-step Wah Pengen wujudin mimpi ini Berarti Dari sekarang Harus apa nih Yaudah yang pertama tadi Kenalin diri sendiri Kita cari uang Kenalin diri sendiri Terus accept Terima diri sendiri Habis itu Kita Aksi Go Gitu Justify itu udah Harusnya tidak baik Oke Ada yang angkat tangan Aku langsung ke yang angkat tangan dulu ya Ayo Sofia Materinya udah selesai Kak Risalah Nanti kalau misalkan Mau di-share Boleh Halo Kak Dika Halo Kak Ayu Oke Karena mager ngetik Jadi Ngomong aja Nggak apa-apa ya Oke siap-siap Boleh-boleh Nah Aku izin bertanya Jadi Bisa dikatakan Aku aware Sama konsep karakter ya Steven Terus MBTI Ya adalah semacamnya Gitu Cuman memang Steven yang lebih Yang lebih aku dalami Gitu Nah Case-nya adalah Pasangan aku Itu Dia tidak terlihat aware Sama konsep yang kayak beginian Jadi FYI Aku ini Intuiting introvert Dan dia itu Sensing introvert Gitu Nah Is that okay Kalau misalnya Cuman aku yang aware Sama kayak ginian Karena bahkan Rasanya kayak Aku belajar karakter aku Dan aku mempelajari Karakternya dia Tapi dianya itu Lompang-lompang aja Nah kalau misalnya Ini satu kondisi Yang nggak ideal Gitu ya Karena harusnya Geraknya bareng-bareng Gimana cara aku Bisa memperkenalkan Kalau ini adalah Konsep yang Diperlukan Di kehidupannya dia Dan di kehidupan Hubungan kita Cila Gitu ya Nah terus Itu gimana caranya Gimana caranya Dan Perlu atau enggak Sebenarnya Karena kan Nggak enak juga ya Kalau misalnya kita maksa Gitu Itu aja sih Itu dulu Nah itu Oke Terima kasih Kak Ayu Aku pengen nge-highlight Bagian terakhirnya Kalau Kalau maksa Kenapa Kak? Gimana Gimana? Kalau 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 maksa Kenapa emang Kak? Sebenarnya kan gini Kalau Kalau menurut aku ya Aku pandangkan Sebagai Sensing gitu Dan aku terjun di dunia ini Karena emang aku Suka banget Suka banget sama apa? Suka banget sama Pengembangan-pengembangan diri Gitu Ya terlebih karena Juga dapet Insentif dari Menjadi promotor Gitu Iya Tentu Karena Orang Sensing gak bisa bohong Gitu loh Oh Kak Dika Sensing Introvert ya? Yes Betul Sama Berarti nih Ya Tapi orangnya beda ya Iya dong Nah Kalau Kalau aku Kak Kalau aku Karena sebenarnya Ini Seperti pandangannya orang Sensing Ketika dia gak mendapatkan Suatu hal yang oke gitu Orang Dari Sebuah Hal Ya dia gak tertarik Gitu Kak Dan kalau intuiting Intuiting itu kan punya Satu sifat Yaitu Sifat membelajar Makanya dia senang Membelajari Sesuatu hal yang baru Apalagi Betul Nah Untuk membuat sukanya Sebenarnya Ini Apa ya Coba dikomunikasikan Udah pernah belum Kak? Coba dikomunikasikan Gimana-gimananya Atau Paling simpel Suruh ikut USL Kak Karena udah diteruskan Iya Udah pernah Dikomunikasikan Bahkan aku tuh Selalu share kayak Aku hari ini Belajar dari Youtube I know you Aku hari ini Begini Begitu Respon dia Memang mengapresiasi Kayak dia bilang Aku seneng Kamu belajar materi baru Konsep baru Gitu Tapi dia belum tergerak Untuk ikut kesana Sepertinya Karena Dia lagi Dia Dia tuh sukanya Belajar programming Karena memang programmer Gitu Jadi Oh iya gini juga mas Ini kan masnya sensing ya Gak tau nih Kenapa dia Sebagai seorang sensing tuh Bikin greget Dia jadi curhat Gak apa-apa Gak apa-apa Kak Ini mungkin karena Pola komunikasinya Belum ketemu yang tepat ya Jadi Kalau aku kan Intuiting tuh Bahasannya Bisa luas Dan sangat-sangat random Bisa melanglang Buana kesana kemari Gitu Nah dia Responnya tuh Bener-bener yang singkat Padat Jelas Kayak mematikan topik aku Gitu Kesel banget Gitu Jadinya Nah disitu Makanya Aku mikir Gimana cara Ngadepin seorang sensing Gitu Yang Kadang aku ngerasa Aku punya konsep besar Atau ide besar Aku bahas ke dia Itu tuh Aku gak merasakan Excited yang sama Kayak aku ke dia Gitu loh mas Gitu Apakah orang sensing Memang seperti itu Atau kebetulan aja Gitu Oke gitu Jadi mungkin sekarang Isu utamanya adalah Satu Motivasi untuk Mempelajari karakter itu Belum bisa bareng-bareng Sama dua Mungkin Gimana Aku bisa punya Pola komunikasi Yang lebih efektif Antara aku sama dia Gitu Berdasarkan Steven tadi Gitu Ya siap Terima kasih Kak Ayu Luar biasa Iya Makasih Ini keren banget sih Pertanyaannya Aduh Masya Allah Nah yang pertama Aku saranin Orang sensing tuh Sebenernya Orangnya gampang Diajak ya Secara genetik tuh Gampang diajak gitu Karena kalau misalkan Dipelajarin di Apa namanya tuh Di sertifikatnya Kan ada tulisan Eksitasi ya Eksitasi rendah Inhibisi juga Tinggi Eh terbalik Eksitasi tinggi Inhibisinya Rendah Maksudnya apa Kalau dia ada Pengaruh dari luar Dia itu Mudah untuk Merespon Terus Inhibisinya rendah Maka hambatan dalam dirinya Juga rendah Makanya Kalau mau Biar sama-sama paham Langsung diajak aja Kak Serius Diajak Aku bareng misal Ikut WSL Satu yuk Bareng yuk Ini tanggalnya Segini-segini Langsung digeret aja ya Iya Langsung digeret aja Biar dia paham Biar Beliau itu Juga akhirnya Aware Karena Orang sensing tuh Harus Ngalamin langsung Gak Serius deh Orang sensing tuh Mainnya di pengalaman Nah termasuk ini Ketika kakak cerita Tentang sesuatu Konsep Yang istilahnya tuh Baru bagi dia Cenderung Responnya tuh Akan sedikit Low Ketika Dia itu Gak bisa menggambarkan Apa itu Konsepnya gitu Iya Karena gini Mungkin di otak yang tweeting tuh Di otak yang tweeting tuh Tergambar Sebuah gambaran yang jelas gitu Wah Ini tuh keren banget Itu gini-gini Tapi di otak sensing tuh Ya Apa gitu Gak kegambar kan Gak realistis Jadi kalau misalkan Kita bicara tentang Pola komunikasi Komunikasi kan Secara Jelas kak Gitu Secara jelas Secara gablang Mau detail pun Gak ada masalah Karena orang sensing juga suka yang detail Gitu Suka banget Tapi harus runut ya Iya bener Siap-siap Kalau lompat-lompat Bingung Teman-teman Yang udah test TV Yang sensing juga bisa Mengafirmasi ya Iya bener Itu Ini ada Kak Liza Kak Liza juga sensing Terus aku liat lagi Siapannya Oke Semoga menjawab Kayu ya Nanti kapan-kapan Kita boleh Ngobrol-ngobrol lagi Nah ini ada Kak Aya nih Kak Aya Kak Aya izin tanya Kak kalau udah tau nih Steven kita Setelah itu apa yang harus dilakukan Jangan berhenti Istilahnya gini Kita tuh udah kenal Sama diri kita Tapi apa Sebatas Kenal Gitu Jadi kita Kita dikasih Misalkan dikasih handphone nih Kita dikasih handphone Tapi yaudah Handphone itu gak kita pake Dengan apa Ya buat apa Jadi kita dikasih handphone Tapi handphone nya gak kita pake Ya Karena kita gak Bisa makanya Kita gak pelajarin lebih lanjut Gitu Maka setelah test TV Setelah kita kenal Dan kita merasa Klop gitu Iya loh Ini kita loh Ini potensi-potensi yang Sebenernya ada di dalam diri Diri kita loh Gitu loh Setelah itu apa yang harus dilakukan Pelajarin Pelajarin lebih lanjut Gitu Setelah test TV Ada workshop TV level 1 Kebetulan workshop TV level 1 Ada di akhir bulan ini Ikut kak Serius Ikut Karena itu worth it banget Worth it untuk siapa Worth it untuk diri kakak Dan juga Untuk orang-orang di sekitar kakak Karena kita tuh agak sulit Agak resah gitu Ketika menghadapi Orang-orang yang Belum paham sama dirinya sendiri Istilah karena tuh Personality nya belum clear Maka Sebagai orang yang sudah Lebih tahu Lebih dulu Lebih Tahu lebih dulu Maka Yang harus kita lakukan adalah Kita harus mempelajari Hal tersebut Gitu Masya Allah keren kak Weh Makasih Amin Masya Allah Oke kak Aya Semoga bisa menjawab ya Dreamers journey Maksudnya kak Wah Keren Kok aku nembaknya Kak DJ ID Ini ya Intuiting ya Oke kak Terima kasih Terima kasih kembali Set Set banget tau Set banget tau ya Kalo orang sensing Udah kena mental block Atau fix mindset Gumus gitu Iya bener banget Orang sensing tuh kan Mainnya di pengalaman Kalo khawatiran sebenernya gini Kayak Dia tuh dapet pengalaman yang buruk Dan ternyata Itu Membuat dia tuh Gak mau Beraksi lagi gitu Ah itu Itu susah banget itu Yang harus pertama Kali dilakukan Ya harus terapi dulu Kita healing Bisa ketemu sama solver Kalo di Stephen Ada yang namanya solver ya Ketemu sama solver Atau Ngobrol-ngobrol lu Sama promotor Ini kak Uji juga Seorang promotor ya Di pekan baru nih Masya Allah Oke terima kasih Kak Uji Tanggapannya luar biasa Kak Divya Kak Divya instingnya Wih keren Kak izin tanya Gimana cara nyemangatin Insting golongan darah O Insting golongan darah O Cara nyemangatinnya gimana Yang pertama Sering-sering main Main tuh bukan Bukan main ini ya Apa ya Happy-happy gitu Maksudnya kayak Sekedar makan-makan sama temen Terus Silaturahim ke rumah temen Kayak gitu Karena sekarang masih pandemik Mungkin Silaturahimnya bisa via call Gitu Atau Yang terdekat itu Boleh banget Yang penting tuh Insting ketemu orang Terus Selain ketemu orang Selain silaturahim Tingkatin juga Tingkatin apa Tingkatin ruhiyah Ruhiyah tuh maksudnya Ibadah Ibadah-ibadah kita Gitu Dekatkan diri kepada Tuhan Maka nanti Tuhan yang akan Ngasih semangat ke kita Gitu Semoga menjawab ya Kak Divya Oke Kak Ayah Oke siap Kak Siap Kak Nuhah Kak kan Anak sensing tuh Susah buat Membayangkan ya Kayak Anak intuiting Nah saran buat anak sensing Buat merencanakan masa depan Gitu gimana ya Kalau aku Nuhah Pertama Itu kan Genetik ya Genetik emang susah Gitu loh Ya kan Genetik emang susah Kita harus pahamin dulu nih Sebagai seorang sensing Genetiknya memang Sulit untuk membayangkan Tapi Sulit loh Sulit Bukan berarti gak bisa Caranya gimana Caranya kita belajar Belajarnya gimana Cari guru Terus Perbanyak referensi Terus Contoh-contoh tuh Yang namanya Track record orang Yang Sekiranya Bisa kita tiru Sebagai seorang sensing Yang keliatan sama kita Oh ini tuh Orang sukses Ini Ini kalau Gue ikutin ini Gue jadi sukses juga Gitu loh Gitu Mainnya di pengalaman Di pengalaman Banyakin Jumlah pengalaman Maka orang sensing itu Bakal keren banget Serius Bakal keren banget Kalau pengalamannya itu Udah banyak Semoga ngejawab ya Kanuha ya Dari Kak Risalah Kak izin bertanya Saya kan insting nih Tapi kok kebalikan ya Sama keperibadian saya Yang pendiam dan susah bergaul Golongan darah saya B Nah Sebenernya kalau misalkan Kita bicara golongan darah Golongan darah itu kan Pengaruhnya sedikit Sebenernya Labil Sementara Sama Kadang-kadang ada Kadang-kadang enggak Gitu loh Golongan darah B itu Nyuruh orang buat jadiin tweeting FYE Buat yang belum tahu FYE lagi For your information Buat yang belum tahu Golongan darah itu ternyata Punya pengaruh Punya pengaruh buat siapa Buat pengaruh Buat respon awal Yang sifatnya itu Sementara Terus labil Ya kadang-kadang ada Kadang-kadang enggak ada Ya kadang-kadang Ada Tapi yaudah Sebentar aja Dan Ada yang positif Ada yang negatif Golongan darah B Akan menyuruh orang Menjadi Seorang Intuiting Ya kan Jadi respon awal itu Respon awal intuiting Intuiting itu Punya Sifat Penyendiri Ya enggak sih Ini bisa di Klarifikasi ya Enggak Ya tuh Mantap Kak Imam Thank you Kak Imam Luar biasa Gantung mood Iya enggak juga ya Tergantung mood Kalau di intuiting tuh Enggak main mood Mainnya di hasrat Wih hasrat Jadi kalau dia suka Dia bakal gas terus Keren banget sih Nah Buat di insting Apa namanya Kebalikan sama Kepribadian saya Yang pendiem Dan susah bergaul Yang pertama Kakak cari dulu Mulai belajar sih sebenarnya Mulai belajar untuk apa Untuk bersosialisasi Punya temen Kakak cari dulu temen Yang bener-bener Kakak bisa percayai Gitu Nanti dari sana Belajar untuk apa Belajar untuk bersilatu rohim Untuk menambah relasi Karena percaya deh Orang insting tuh Rezekinya banyak dari relasi Maksudnya apa Banyak dari silatu rohim Semakin banyak Semakin kuat Tali silatu rohimnya tuh Rezekinya makin ngalir Gitu Kalau Istilahnya gini Hubungan ke Tuhan Hubungannya kuat Hubungan ke manusianya kuat Itu orang insting Udah berjaya banget Gitu Semoga menjawab ya Kak Arisalah Baik kakak Terima kasih Terima kasih kembali Kak Divya Oke terima kasih Terima kasih kembali Kanuha Kanuha sensing ya Sama kita Tos dulu kali ya Asik Tipsnya buat orang sensing tuh Banyakin pengalaman Banyakin Banyakin Planning Planning bisa Planning tuh belajar Belajar Tapi banyakin eksekusinya Eksekusi gagal Kita evaluasi Eksekusi lagi Evaluasi Evaluasi gitu Eh eksekusi Evaluasi Eksekusi Evaluasi Eksekusi Kak Oh kak Imam nih Kak kalau punya planning Tapi orang tua Gak setuju Gimana Nah ini Komunikasi Ya gak sih Kak Imam Kak Imam open camera Kita ngobrol aja lah kak Ya ini Thank you banget pertanyaannya Kak Imam Ini luar biasa Ini juga banyak Apa ya Misalnya Kawan-kawan aku Kawan-kawan gue Yang misalnya tuh Punya planning Tapi Belum tentu Direstuin sama orang tuanya Karena orang tua tuh Juga Istilahnya Seorang manusia Orang tua tuh Belajarnya dari mana sih Tau gak sih Orang tua kan Belajarnya dari pengalaman Ya gak kak Imam Ya Orang tua kan Belajarnya dari pengalaman Dari Bener kan Jadi dari Kehidupan yang selama ini Ia lihat Ia jalani Yang begini tuh Kurang baik gitu Yaudah Selama Planning dari Orang tua itu Masih oke Coba kita jalani Kita buktikan Bahwa Kita itu Adalah Anak yang Pantas Pantas untuk apa Untuk Istilahnya Menentukan Hidup kita Karena orang tua tuh Sayang Orang tua tuh sayang Orang tua tuh sayang Bentuk sayangnya Seperti apa Bentuk sayang itu Dijagain Terus Diarahkan Gitu Makanya Kita Ketika kita Mendapatkan Kesempatan Kita harus Ambil Kesempatan Itu Untuk Merebut Trustnya Orang tua Iya gak Jadi Kalau udah Dapat Trustnya Orang tua Nih Atau Kepercayaan Orang tua Nih Misalnya Kita Mau Ngajuin Proposal Apapun Ke orang tua Kita Insyaallah Disetujuin Bener gak Bener gak Bener gak Iya Moga ngejawab ya Apa Imam ya Kasus itu sama bapak aja sih Gak dukung Oh bapak Iya Oh iya Siap Cuman karena ibu dukung kan Yaudah Langgar aja Gitu Karena kan Percaya ya Surga ditapak kaki ibu Ya bukan ditapak kaki bapak Cuman Tapi sebenarnya Bingung juga sih Mungkin kan dia Gak terima ya Gak ada duitnya Misalnya nih Punya passion Punya kerjaan Kreatif Gitu kan Gak ada duitnya Gak ada apa Gitu kan Padahal udah nunjukin nih Gak dapet duitnya nih Gitu Tapi kayak Gak mau jadi PNS Apa gitu ya Ya gimana ya Kan gak kebayang Kalau jadi PNS Pensiun umur 60 tahun Kerjanya gitu Terus Gak kebayang lah gitu Kalau 60 tahun kerja kayak gitu Terus gimana Rada Susah sih Kalau ke bapak itu Untung ke ibu kan Masih support ya Jadi ya Sejauh ini Langgar sih masih Cuman kan Ya gimana ya Kayak kelihatan Gak mau kelihatan Jadi pengaktang Orang tua juga kan Gak apa-apa Imam Keren banget Keren banget Udah bisa menyampaikan Ke orang tua itu Keren banget Karena nyatanya Ada beberapa Temen-temen kita Atau kawan-kawan kita Yang Buat nyampein aja Susah gitu loh Ini satu step yang keren banget Nah ini tadi Dapet advice juga Orang-orangnya Udah ditestifin belum Imam? Belum Belum ya Menerka-nerka aja sih Menerka Orang tua Susah Udah-udah diomongin ya Udah diomongin Gak mau Kalau gak Undang promotornya Langsung ke rumah Kalau gak Imam jadi promotor gitu Langsung tesin orang tua Jadi gini loh Kayak Kalau jadi promotor Cuman buat jadi Cuman Ngetesin orang tua Sayang gitu loh Udah capek-capek Jadi promotor Cuman tes orang tua doang Nah berarti Tesnya gak orang tua doang Nanti kita bikin bisnis Gitu Gini gini Gak Yang pengen aku sampein Gini Imam Apa namanya Ketika kita mengenali Orang tua kita Bahkan secara genetik ya Kita tuh bisa tau Gimana cara Merebut trustnya Orang tua yang terbaik Ya gak Kayak misalkan Ada orang tua sensing Cara ngerebut trustnya gimana Kasih bukti Gitu Kak Aku mau kayak gini Kayak gini Eh pak Sorry Pak mau kayak gini Kayak gini Kayak gini Gitu Ya jangan Rencana aja Langsung kasih bukti Cegrek 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 Gitu Pada akhirnya Kita bisa masuk Sesuai dengan Mesin kecerdasan Dari orang tua kita Makanya Ngetesin orang tua itu Jadi penting Arah sana Satu Ngerebut trust Yang kedua Nanti buat apa Yang kedua itu Nanti kita bisa Membahagiakan orang tua kita Bener banget Surga itu Ada di telapak kaki ibu Tapi telapak Maksudnya di kedua orang tua juga Jangan ibu doang Bener sih Nah Kan udah tau nih Mesin kecerdasannya apa Udah tau juga dong Cara membahagiakannya Seperti apa Misal ke sensing Ke sensing gimana Cara membahagiakannya Kasih hadiah Kasih kulkas Kasih duit Itu udah seneng banget Iya Kayaknya perlu di traktir sih Udah Nudipi kulit aja Masih kurang ya Cuman Jujur lah Jujur li lah ya Jujur li ya sih Kalau boleh menerkan Nekasih Kayaknya bapak sensing sih Suka Suka bertelak-belakang Terus gitu loh Ya udah Selama ini masih Apa namanya Ngejudge ya Ya udah Coba aja Ketika treatmentnya Apa namanya Berhasil Ya mungkin saja Bener sen sih Tapi kalau misalkan ada kesempatan Tes Steven Rumah dimana Sekarang di Kapak Gading Wah Kapak Gading Deket lagi Banyak nih Kalau misalkan ada kesempatan Tes Ada kesempatan Tes Tapi orang tua di kampung Mas Oh di kampung Oh iya Boleh ntar kita jalan-jalan lah Sekalian Wih Iya dong For your info Kemarin Admin Steven family Juga udah sampai ke Kediri Oke Terima kasih Kak Imam ya Nanti kita bisa Sharing-sharing lagi nih Oke Ada pertanyaan yang selanjutnya Oke Kak Sangat penjawab Terima kasih Terima kasih kembali Kak Risalah Luar biasa Semoga Sukses selalu Sukses mulia Iya Kak Sensing introvert juga Wih Kanungah Sama ya Masya Allah Maaf banget Baru gabung Iya Gak apa-apa Kak Dena Ini Kak Dena yang suka jawab-jawabin di komunitas Ini keren ya Kata Kak Liza Orang tua di tes belum Kak? Kak Imam Tadi belum ya Hahaha Masalahnya orang tua Gak trust sama anaknya Sama kasusnya Ini Ini banyak ya sebenernya Ini Apa ya Kasus Orang tua tuh gak trust sama anaknya Maksudnya Anaknya sendiri tuh gak dipercaya gitu Ya Makan anaknya sendiri gak Gak dipercaya Yang pertama ya harus distrustin Bener nih kata Kak Uji gitu Caranya gimana Rebut trustnya Trustnya itu Penting banget loh Penting banget buat ngerebut trust orang tua Karena ketika orang tua tuh udah percaya Percaya deh Percaya banget Itu kan rido juga Rido-nya orang tua Itu kan ridho-nya Allah gitu Ridho-nya Tuhan Maka Dengan Kita merebut trustnya orang tua Orang tua tuh percaya ya Bukan gak pedulian ya Jadi orang tua tuh udah percaya ke kita Kita bisa menjadi seseorang yang Istilahnya bisa berjalan secara mandiri Mencapai sukses mulia Maka Rido-nya Allah juga datang ke kita Kayak gitu Makanya Perlu banget Tips and trick gitu ya Cara Buat menaklukan orang tua Masya Allah Harus diterusin semuanya Makasih Kak Uji Penasaran banget sama aku Asik Kak Denanya dikepoin ceritanya ya Oke Kasih bukti betul Ini ada ibuku ya Masya Allah Terima kasih buat ibu yang selalu mensupportku Ini apa namanya Bisa hadir disini juga Karena Sokongan Atau dorongan Support dari ibu Yang tercinta Masya Allah Kasih bukti Kata Kak Uji Dan liatin proses Bener banget Gitu Kalau orang tuanya gak percaya Nih buktiin Udah dikasih bukti Kasih prosesnya Nih Tiap hari kayak gini Kayak gini Kayak gini Masa masih gak percaya juga Oke masih gak percaya Kasih lagi Terus-terusan Sampai orang tua tuh percaya Masya Allah Karena Ya kita ngerebut ridhonya Orang tua tuh Ngerebut ridhonya Allah Masa iya kita Mau ngerebut ridhonya Allah Gak mau kerja keras Kan lucu gitu Terus kita mau ngerebut Ridhonya siapa lagi Gitu Masya Allah Asik sekali Masya Allah Barakallah Mas Imam Iya Sama kita pernah juga Ngalamin hal semacam itu Sama orang tua Iya Bener-bener Bener Kok aku juga punya Kawan ii juga ya Iya semoga Bisa Senantiasa Dilancarkan Untuk merebut Trust orang tua Ini kak ii juga bisa Berbagi tips nih ya Barakallah ibu Wah Ada kak Rizal Kak Rizal nih Juga udah ditestifin nih Ya kak ya Masya Allah Pasti bunga Eh pasti bangga Punya anak kayak Kak Dika ya Kami aja bangga Ya Allah Makasih kak uji Ya Allah Amin Saya punya suami Ini kak uji Punya suami Ini Jadi Bisa Memberikan advice Advice juga nih Ini kak uji Salam kangen dari Ade Dita Buat kakak Dika Kak Liza Sama kak Marsya Masya Allah Salam kangen juga Semoga Sehat-sehat di Gunung Kidul Masya Allah Kak Dena Paling aku mah Di komen Alah Sukadon Gitu Gini Intuiting tuh punya Satu Apa ya Kemampuan yang sangat luar biasa Yaitu kan ngeliat Visi masa depan Karena dia bisa ngeliat Visi masa depan Maka Dia tuh Cenderung menjadi Seorang yang positif Positif apa? Positive thinking Terus orangnya tuh Selalu ceria Gitu Tapi dengan syarat Dengan syarat Syaratnya apa? Gambaran yang ada Di kepalanya Harus jelas ya Harus jelas Gitu Nah makanya Biar gak di komen Orang terus langsung down Kita langsung counter Asik ya Nih Gue punya rencana nih Kayak gini Kayak gini Kayak gini Alah itu mah rencana gini Ya itu mah kata lu Kan kata gue Enggak gitu Asik Sekanget Bener ya Langsung eksekusi ya Iya Ini udah punya Gini loh Intuiting itu Punya ide yang bagus Cuman kan Kelemahannya tuh Dieksekusi Ya kan Ya apa enggak Ya nanti bisa diaformasi Sama intuiting Gitu Yaudah Ketika punya ide bagus Coba bikin stepnya Di breakdown Terus eksekusi Orang bakal ngeliat Wah itu Itu ide yang Sangat luar biasa Karena orang tuh Orang cenderung ya Cenderung Orang kebanyakan tuh Ngeliatnya tuh Cuman hasilnya aja Nggak ngeliat proses Sedangkan Intuiting tuh Sangat menghargai proses Gitu Iya enggak Iya Luar biasa Semoga ngejawab nih Betul Semangat ya Luar biasa Kayu Kalau boleh cerita sedikit Pengalaman tentang Itu dengan senang hati sih Mas Dika Wah mangga Kayu Luar biasa nih Ini penting banget nih Buat intuiti Buat kita semua juga ya Bangga Sok Kayu Boleh open mic Atau mau dewat chat Oke Karena Lagi-lagi Mager ngetik Jadi ngomong aja Thank you Mas Dika Buat kesempatannya Ternyata Banyak ya Yang ngalamin Hal serupa disini Jadi Aku II Dan Orang tua Itu emang Orang tua Keluarga Orang terdekat Itu enggak ada Yang Aware sama ini Sama konsep Steven Kayak gini Jadi aku enggak tahu Karakter mereka itu apa Cuman Satu Kejadian Yang paling aku ingat adalah Aku dari SMK Itu kukuh banget Minta izin Pak Aku mau tindik hidung ya Gitu Terus langsung Ditolak Mentah-mentah Sama papa Ngapain Katanya gitu Terus aku Kesel ya Karena cuma ngomong Satu kalimat Langsung digas Ngapain Gitu kan Berarti Sign kalau beliau Nggak ngizinin Terus aku balik ngegas Gitu kan Ya tindik lah Tindik hidung Ngapain Kan tadi aku udah bilang Gitu Nggak usah Katanya gitu Aku tanya Emang kenapa Nggak usah Gitu Terus Beliau mulai jawab Dengan runtutan yang panjang Katanya Ya kamu tuh perempuan Gitu Aku langsung Lah emang kalau perempuan Tindik hidung Kenapa Gitu Nanti Nggak pantes Bagian mana Nggak pantesnya Dari tindik hidung Pokoknya jadi panjang Semua yang papa omongin Itu aku sanggah Gitu kan Terus Tiga tahun berlalu Aku masih Kekeh dengan hal yang sama Aku tanyain lagi ke papa Pak Aku ngutin di hidung ya Itu responnya masih sama Masih sama ngegasnya Masih sama Agak melototnya Pokoknya Tetap masih sama Aku nggak dikasih izin Gitu Sampai aku mikir Dari dua kejadian itu Kenapa ya Papa Masih selalu nolak Dan aku menemukan kayak Mungkin pola yang sama Nggak akan Works gitu Kalau misalnya terus dilakuin Aku jadi mikir Ini orang Stevennya apaan ya Gitu Kayak ngaruh sih Gitu Sama sih kayak Mas Imam Aku juga masih menduga-duga Tapi dari setiap Pola pikir Beliau Pola perilaku Dan segala macem lah ya Pola sosial Itu aku menduga Ini kayak thinking deh Orang kayak begini Gitu Akhirnya Karena dugaan barusan Aku coba research Soal Gimana orang thinking itu Termasuk dengan cara Gimana cara komunikasi Yang paling efektif Dengan orang thinking Kayak gitu Akhirnya Aku coba sekali lagi Aku perbaiki pola komunikasi aku Karena aku mikir Kalau aku lakuin dengan cara yang sama Itu udah Udah bakal mental Gitu Akhirnya aku ngomong Karena ternyata Katanya orang thinking itu Kalau diajak ngomong Harus Tegas Lugas Jelas Masuk akal Logis Gitu ya Kalau misalnya aku ada salah-salah ngomong Itu pasti langsung di cut Pasti langsung Disanggah Dan aku nggak akan dikasih Kesempatan buat ngomong lagi Akhirnya aku pelan-pelan Tapi dengan yakin Aku hari itu langsung Bilang ke papa Pak Aku mau ngobrol Ada waktu nggak Cailah Kayak seris banget Gitu ya Terus Kenapa Aku langsung Tatap mata papa Aku langsung Aik konteks sama beliau Terus aku bilang Pak Aku mau izin Tindik hidung Boleh ya Kata aku gitu Dia langsung Langsung kayak Awas gitu kan Kamu tuh masih Belum kapok ya Akhirnya aku Tahan Jangan balik ngegas Karena udah dua kali Aku balik ngegas Itu nggak menghasilkan apa-apa Akhirnya aku coba Jelaskan dengan runut Aku bilang dengan poin-poin Satu Kenapa aku pengen tindih hidung Karena Blah-blah Dan bener seperti yang Mas Imam bilang Eh Mas Imam bilang Mas Dika Orang tua tuh sebenarnya Cuman khawatir Karena orang tua sayang Sama kita gitu kan Makanya aku jelasin Kalau Dia nggak perlu khawatir Tentang apa yang aku mau Aku bilang Kalau aku tindih hidung Itu nggak akan Kenapa-napa Resikonya adalah Begini-begini-begini Dan aku siap Pokoknya aku jelasin Poin-poin Sampai Ya Beliau ngasih Izin gitu Tapi yang aku mau bilang adalah Hubungan anak dan orang tua Itu emang jadi Satu hubungan yang Sangat-sangat-sangat Kompleks Apalagi kalau Kita sebagai anak Mahamin sesuatu Yang orang tua Nggak paham Dan Memang Di level orang tua Meskipun kita ngerasa Lebih pinter Sebagai anak Kita lebih tahu Sekarang itu udah Jaman apa Gitu ya Tapi tetap Kita nggak bisa Melampaui orang tua Kita nggak bisa Menggurui Kita nggak bisa Nyuruh-nyuruh Atau segala macam Yang bisa kita lakuin Emang cuman Menyesuaikan Dan ini yang struggle ya Bukan cuman intuiting doang Tapi semua anak Yang aku takutkan adalah Saat anak itu Punya potensi genetik Tapi orang tuanya Nggak tahu Kalau anaknya punya potensi genetik Akhirnya Kayak lewat Kejadian Kayak barusan Itu Bisa mati Potensi genetiknya Gitu Dan itu aku rasain Sebagai orang intuiting introvert Yang ternyata Memang dari sononya Udah usil Jahil Bisa dikatakan Unik Liar Gitu ya Bener-bener yang Arahnya kemana-mana Kalau orang tua Nggak bisa ngarahin Itu bisa mati Potensi genetiknya Aku malah Bakal Jadinya blaming Kenapa ya Gue sebagai anak Kok bandel Kok sebagai anak Banyak tingkah Padahal Kalau orang tuanya Bisa lebih bijak Menerima potensi anaknya Itu Anak bisa diarahkan Jadi suatu hal Yang berlian Padahal Bakal jadi Buat orang tua juga Gitu loh Si kesuksesan anaknya itu Cuman again Ya ini yang terjadi Mungkin yang bisa kita lakuin Adalah satu Lewat kejadian Kayak orang tua tadi Tolong Teman-teman Apapun MK-nya Apapun potensi genetiknya Jangan sampai kalian Jadi Orang yang punya Potensi genetik Yang rusak Karena pengalaman Sama orang tua Atau lingkungan Karena Kalau udah rusak Itu bingung Nggak tau Gimana cara balikinnya Terus yang kedua Segala sesuatu Insya Allah Itu bisa Solve Dengan komunikasi Tapi Sebelum kita bisa tau Pola komunikasi apa Yang cocok dengan orang tua Atau orang sekitar Make sure Kalau kita paham Orang itu Karakternya kayak gimana Dengan kita tau Karakter orangnya kayak gimana Kita bisa tau Gimana Pola komunikasi Yang tepat Untuk orang itu Gitu aja sih Semoga ada Insight yang bisa diambil Keren banget Tepuk tangan dulu Masya Allah Terima kasih Kalian luar biasa Bener ya Temen-temen Tadi izin nge-highlight Dikit Komunikasi ini Yang paling utama Temen-temen Buat ngergut Trustnya Orang tua Terus aku Kalau boleh Nambahin sedikit Ketika Orang tua kita Berlaku demikian Ke kita Lantas Kita tuh Sebaiknya Karena kita udah Kenal sama Steven Kita udah kenal sama Karakter kita Kita udah Pernah tau Personaliti genetik Kita tuh apa Maka Rantainya itu Jangan disambung lagi Maksudnya Seperti apa Ya Kita harus memahami Mulai dari sekarang Diri kita seperti apa Terus nanti Pasangan kita Seperti apa Terus anak kita Seperti apa Dan mau Diarahkan ke Mana Kurang lebih gitu Keren banget Masya Allah Seru banget ya Masya Allah Nah Iya nih Makanya Ketika forum-forum Di Steven Family Emang ternyata Seseru ini Orang di Chat Komunitas aja Rame banget Buat kakak-kakak Buat Bapak ibu semua Yang belum gabung Ke komunitas Steven Family Boleh banget ya Gabung Karena Akan Apa ya Akan banyak Pembahasan-pembahasan Yang kurang lebih Seperti ini Cuman ini karena Apa namanya Kita ketemu Secara tatap Muka Jadi Diskusinya Lebih enak Mungkin kita akan Sering-sering ya Oke Ini aku terakhir Sedikit Ada hadiah menarik Masya Allah Dua tiket ikut Kelas khusus Di Kelas khusus ya Bukan Kelas khusus SF Dua tiket Buat ikut Di kelas khusus SF Yang nantinya Akan diadakan Tiket khusus Untuk dua orang Pemenang Free entry Kelas khusus Di Steven Family Senilai kurang lebih 200 ribu Dan kelasnya itu Full day ya Kelasnya itu full day Terus Juga ada 10 voucher Test Steven Voucher potongan Harga test Steven Senilai dengan 150 ribu Untuk test Steven Di area Jabodetabek Jadi buat Kakak-kakak Yang belum Di test Steven Atau ada saudara Sok Boleh juga nih Nanti diarahkan Untuk mendapatkan Voucher potongan Harga ini Terus free konsultasi Konsultasi gratis Langsung dengan Promoter Steven Family Senilai 300 ribu Jadi ternyata Konsultasi-konsultasi Mahal juga ya Lah iya dong Makanya Ini ada Kesempatan-kesempatan Ini tuh Wah ini tuh Seru banget gitu Karena kita bisa Ngebahas Satu sama lain Dan kita bisa Ngebantu Diri kita Untuk menjadi Seseorang yang Lebih baik lagi Total yang Kamu bisa dapetin tuh Sampai 650 ribu Mantap ya Gini-gini Cara itu nih Yang pertama Tadi screen capture Kalau ada yang Belum dapet Ya nanti kita akan Balik lagi slide Screen capture Dan share Apa aja yang Kamu dapetin Selama di Kelas OCSF kali ini Ke story Dan feeds IG kamu ya Terus mention Mention siapa Steven Family Sama Instagramku Pemenang akan Diumumkan di Community Steven Family So jangan lupa Gabung Community ya Guys Oke Oke Sekian Dari Aku Ya Ada yang Berbicara nih guys Sorry aku gak Ini gak Apa Gak Layarnya gak besar Oke Mungkin itu aja Yang bisa aku Sampaikan Nanti kita bisa Ngobrol lebih jauh Lagi di Community Atau nanti kita Ketemu lagi di Online class Selanjutnya Dan bisa Ngobrol-ngobrol Lebih dalam lagi Dan Karena di 2022 Semoga ya Semoga pandeminya Juga bisa selesai Nanti Semoga Kita berkesempatan nih Ngadain kopdar Kopdar apa Kopdar komunitas ya Biar kita ketemuan Langsung Dan bisa ngobrol-ngobrol Terkait dengan Steven Oke Terakhir Buat teman-teman Buat kakak-kakak Buat bapak ibu Yang belum test Steven Yuk kita Test Steven Dan kita kenali potensi Genetik Diri kita itu apa Mesin kecerdasannya apa Kelebihannya apa Kelemahannya apa Dan bisa Menjadi sebuah Kebaikan Buat siapa Buat anak kita Buat Orang tua kita Buat pasangan kita Buat yang Semuanya Dan yang udah test Steven Yuk ikut WSL Jadi jangan berhenti Udah test Steven ya Kita belajar terus Belajarnya dimana Workshop Steven level 1 Sama workshop Steven level 2 Workshop Steven level 1 nya Satu hari Level 2 nya Tiga hari Wah itu langsung Ilmu semua Masya Allah Ya kita ketemu lagi Di agenda Steven selanjutnya Semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikembalikan ke Kaliza ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Barang Allah Makasih banyak buat Pemateri kita malam hari ini Kita kasih emote icon terbaik Dari kakak-kakak semua nih Apapun Mau love Jempol Buat pemateri kita malam hari Ini Ayo Ayo Kasih Oh makasih Kita kasih emote Aku mau kasih emote Jempol Buat kak-kakak Masya Allah Keren banget ya malam hari ini Banyak sekali insight Yang kita dapatkan Semoga Ilmu yang udah kita dapetin Ini bisa kita terapkan Ya Gak hanya ilmu yang Kita terima sendiri Kita bisa bagi ke orang-orang Sekitar kita Kayak gitu Ya seperti tadi ya Sukses mulia Kalau mau sukses Kita harus juga berbagi Dengan mulia Nah Alhamdulillah Agenda pada malam hari ini Kita udah selesai Sebelum itu Aku mau ngajak Mau ajak kak-kak semuanya Disini foto dulu Yuk yuk Buka kameranya Kita foto bersama Boleh nih kakak semua Kak Dena udah on cam Kak Lintang udah on cam Kak Divya Kak Imam Kak Imam Kak Imamnya malah off cam ya Oh ini on cam lagi Kak Sylvie Kak Nuha Kak Laras Kak Adewena Kak Rizal Kak Dini Kak Hafizoh Boleh nih Kak Yuli Ibu Yuli Kak Ayu Kak DJID Kak Ahmad Dan semuanya Boleh banget nih On cam Dulu bareng-bareng Aku tungguin ya Kak BTW Kelas online selanjutnya Kapan? Besok-besok Besok malam kakak Oke Aku tadi telat nih Ntar yang dulu nih Masya Allah Keren banget Oke Kak Dena Dicariin kan nih Ya aku mau orangnya Kirain jari kan Kak Dena Tadi Oke siap Oke Udah pada on cam semuanya Ini Kak Ayu Kak Ayu gak mau on cam Kak Ayu Oke deh Kak Hanif Kak Ahmad Kak Kican Kak Kican Masya Allah Oke deh Aku Izin off cam Kak Lagi Oke siap Oke Aku hitung ya Siap-siap Satu Dua Tiga Sip Mau lagi gak? Mau lagi gak? Aku jari manis Ya pake Jari manis Kayak gue banget Gue banget Bisa gak? Gue banget Kayak gini Kayak gini Kayak gini Nah Ngeberadain yang tweet-tweeting tuh Yang jari manis kayak gini Susah banget Susah banget Tegak Susah jari manis Tuh Jari manis kayak gampang ya Jari tengah tuh Yuk Gayanya kayak gini Boleh dong Kakak semua Oke Satu Dua Tiga Bentar Bentar Tahan Tahan Bentar Tahan Satu Dua Tiga 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 Oke Sampai kelewatan ya Kelas besok Oke Liza tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Kakak-kak semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kakak-kakak semua Besok Besok Tanyain aja tuh ya Kenapa Tintu eating tuh ibarat jadi manis gitu Ada cincin ya mahal ya Eh ada cincin Masya Allah Oke Thank you Kakak-kakak semua Masya Allah Terima kasih banyak Kakak semua Terima kasih banyak Jangan lupa besok ya Ada kelas online lagi Dari Stephen Family See you I'll see you Terima kasih telah menonton!